Halo, balik lagi di game 7 Deadly Sin Grand Cross Sekalunya gue bakal bahas update-an dari server jepang yang sudah update Ternyata disini lanjutannya adalah Ragnarok Kemarin sebelumnya ban, tapi kan dia gak update story Dan sekarang baru update Ragnarok aslinya gitu ya Ini karakter aslinya, bukan karakter 7 dice-nya Nah ini kalian bisa lihat sendiri tuh karakter barunya Jormungan ya, namanya itu hero barunya Jormungan Ada DRnya sebenernya, dibacanya gue gak tau gimana Tapi gue manggilnya Jormungan aja Nah ini bisa kalian lihat juga ada Skadi, Megelda, dan Brunhill Itu isi bannernya ya, tapi gak bisa dibeli di hadiah 600 diamondnya Kalau kalian sudah full rotasi Ini untuk full rotasi 1 full rotasi untuk 600 diamondnya Oke nanti disini gue bakal bahas skill si Jormungan Dan juga ada Holy Relic terbaru ya, yaitu si Margaret atau Ludo Shieldnya Oke next Nah ini dia, yang baru tadi gue kasih tau ya, ini kalian bisa lihat untuk isi apa Pasti 300 DM sama 600 diamond 300 diamond itu SS random dan 600 diamond itu udah pasti dapet si Jormungan ya Gak bisa milih kayak Brunhill, Skadi, atau Megelda ini cuma satu doang Tapi si bannernya ada Nah ini sekalian gue kasih juga kostumnya langsung update kostumnya ya Seperti biasa ada 2 kostum Bukan, maksudnya permanennya itu ada di toko Jadi nanti kita nunggu 2 minggu baru bisa beli pakai diamond Kalau misalnya kalian buru-buru pengen beli, yaudah belinya pakai duit Harganya 300an itu lumayan Oke next Sebelumnya tadi kostumnya si Jormungan Sekarang disini ada kostum terbaru ya Kata gue ini menurut gue ini limited Ini kostum limited Dan karakternya itu Traitor Meliodas atau TM Dan sama Queen Diana ya Ini Queen Diana kayaknya bisa juga Apa bisa juga di raksasa lain Gue gak tau juga nih kayaknya Tapi ini Queen Diana ya Ini Queen Diana Untuk Queen Diana ini juga pasti ada tampilan animasi terbarunya Kalau Ultimate ada animasinya ya Ada gambarnya gitu Bagus ini Dan ini limited pasti cuma hanya 2 minggu ya 2 minggu bisa dibeli diamond itu Jadi total 4 minggu 2 minggunya pakai wang 2 minggunya pakai diamond Itu kalau skin limited ya Kalau ini bener skin limited Tapi gue yakin ini skin limited sih Oke next Nah untuk ini udah pasti ada storynya Story terbaru Kalau ada karakter 7DS yang terbaru dari Ragnarok Karakter Ragnarok aslinya udah pasti ada story originalnya Kalau sebelumnya kan si Ban itu belum ada Karena masih berkelanjutan dengan story-story sebelumnya Atau yang ceritanya Skadi ya Jadi storynya gak ada Nah ini kebetulan udah ada storynya Jadi kita bakal dapet diamond 30 diamond ya Untuk chapternya kemarin kan baru setengah tuh Nah ini ada kelanjutan yang udah pasti Kita dapet 30 diamond Semoga dapet ya Oke next Nah untuk event yang gue ambil Atau gue liat aja yang gue ngerti disini Salah satunya adalah event bingo ya Ini event bingo seperti biasanya lah Kalian harus selesaiin papan bingo gitu Sampai bener-bener bingo Bingo itu maksudnya semuanya udah lengkap gitu ya Semua kebuka kartunya dan ada gambarnya gitu kan Nah kalian bisa lihat sendiri disini Tampilan sebelah kiri atas itu Kalian bisa beli di toko shop Pake coin yang SR yang emas Itu total kali 2 ya Satu coin SR sama dengan 2 gitu Untuk yang bawahnya itu Apa Bingonya bingonya sampai 8 Kalau kalian selesaiin satu bingo itu Dapet 100 enfield lumayan Kan bingonya ngacak naik sebelah kanannya itu Bingonya bingonya ya Hadiah bingonya itu maksudnya Gue yakin kalau yang pemain lama lah Atau yang kemarin-kemarin udah tau event bingo Ini gue usah perlu dijelasin sebenernya Ini udah pasti sama Cuma beda gambar doang Oke next Nah ini untuk Ada boss battle terbaru lah Ini dari event Ragnarok Seperti biasa Tapi ini bukan kayak demonic ya Demonic beast kayak bukan rusa Atau Rusa atau burung gitu ya Ini event biasa Nanti kita bisa di klik Paling eventnya Seperti biasa ya Berapa kali Dapet nanti Dapet kostum Ini dapet kostum Dapet kostumnya si Jormungan Berarti kita bisa dapet gratis Kostumnya dia ini SSR pastinya ya Bukan UR Gak mungkin UR Jarang Kalau boss-boss gini UR Oke next Nah yang tadi Bossnya sekarang hadiahnya ya Ini bener kan Bukan UR tapi SSR Ini dapet kostumnya sama beautynya Tapi oh iya di senjatanya juga ada Senjatanya juga ada Tapi kalian harus selesain Boss battle-nya dulu ya Seperti biasa Nah itu kalian bisa lihat sebelah kiri Itu gambar materialnya Material Tanduk-tanduknya Atau apanya lah Terus juga kalian bisa beli di Coinshop Pake koinsR dan R Itu totalnya Kalian bisa lihat sendiri Nah ini untuk hadiah NC-nya yang paling atas nih Yang paling atas itu Ini ada 3 3 table ya Ini paling 3 baris Ini Apa Hadiah buat ditukar Ditukar Kalau misalnya yang paling bawah nih Baris yang terakhir Yang kecil itu Total kita main Boss battle-nya ya Boss battle Gue lupa namanya apa ya Namanya Taduh sebentar Aduh gak tau udah gue Namanya Pokoknya boss lah Boss battle intinya sih ya Nah itu kalian bisa lihat tuh Kalau kalian main sampai 15 kali Total dapat 5 diamond Plus ada beauty juga Dan material-material lainnya Jadi lumayan lah Oke Next Oke ini dia Untuk Holy Relic Si Margaret Atau Ludesial Kalau untuk Ludesial Yang ini Yang satunya lagi Yang karakter cowoknya itu Sebenernya udah ada Holy Relic yang kemarin Sama Yang ban ya Kalau gak salah yang pas ban itu Itu dia Kagak ada Efeknya Gak ada efeknya Cuman Nambah stat dasar doang Kan Holy Relic Nambah stat dasar tuh Nah nambahnya itu doang Kagak ada efek sama sekali Nah kalau ini kan ada efeknya Untuk Hero Face nih Si Ludesial Versi Margaret Nah ini kita Bisa lihat Untuk setiap Ali Fort Archangel Di pertempuran Meningkatkan damage hero Yang diberikan ke musuh Sebesar 5% Dan menurunkan damage Yang diterima Sebesar 5% Oke untuk Holy Relic nya Sama kayak Buff nya Buff nya Tapi Ini Cuman buat Hanya Fort Archangel Berarti Fort Archangel Tapi kalau Si Elizabeth Bisa gak ya Kayaknya sih Gak bisa ya Soalnya untuk Fort Archangel Tapi kalau bisa ya Lebih bagus gitu Jadi full Team Dewi Soalnya ini Gak pake turn Ini ada terus Sampai kita mati Ini sampai kita mati Tapi kalau Rasnya Fort Archangel Maksudnya Team Fort Archangel Lupa Kalau misalnya sini Buff nya lumayan Kita memberikan damage Ada tambahan Sebesar 5% Terus Musuh kalau nyerang Kita menurunkan damage Yang diterima dari musuh Sebesar 5% Jadi Lumayan Bagus ini Kalau di Holy Relicate Oke next Oke ini dia Yang kita tunggu-tunggu Dari hero Ragnarok Asli ya Original Ragnarok nya Dan ini hero Untuk Demonic Beast Ektirnir Atau Rusa Ini wajib punya Kalau kalian mau main Rusa Dan sedangkan Diamon gue Aduh Gue mau gaca Semoga hoki sih Gaca disini lah Gaca di banner Ragnarok Ini seolah sampai 600 doang Sebenernya wajib Hero Allah Gue aja Seolah Megelda aja Belum dapet Apalagi ini Aduh Oke langsung aja Kita bahas Gila Dan ini si Jormungan ini Rasnya Tidak diketahui Bukan Raksasa Bukan Raksasa Atau Demon Atau Dewi Atau Manusia Bukan Ini tidak diketahui Jadi masih tanda tanya Ibarat kayak Merlin Merlin Atau Gouter Oke langsung bahas Disini uniknya Di demonic beast Ektirnir Atau Rusa Selama 2 turn Di awal Setiap turn Meningkatkan Start dasar Eli Sebesar 30% Ketika 3 Eli Masing-masing Menggunakan 1 skill Atau lebih Semua alis Akan mendapatkan Efeknya kembali Hero Hero yang menggunakan Skill setelah Efek diterapkan kembali Tidak akan menerima Efek lagi Efek hanya berlaku Sekali Oke ini Dari uniknya Udah OP banget Buat Rusa ya Di awal turn Tapi hanya 2 turn Doang Kalau udah selesai Yaudah Semua sekali doang Tapi ini menurut gue Per fase ya Per fase Jadi fase 1 Dapet ini Ter fase 2 Ada lagi ya Tapi kalau misalnya Kalian misalnya Di fase 1 itu Ngelebihin dari 2 turn Nah itu Nanti pas 3 turn 4 turnnya Kayaknya sih Nggak dapet Efeknya lagi Setelah dasarnya Jadi Kita di awal-awal Udah lumayan Kebal gitu Dari Damage si Rusa itu Jadi Kalau misalnya Kita kayak Pake Diana Atau TM Kan Lumayan bisa Kita ngumpulin Buffnya dulu Biar Damage yang diterima Menurun Gitu kan Bagus ini Untuk Main Rusa ini Wajib punya sih Sama 11-12 Kayak Megalde Bedanya Megalde Itu buat Buat burung Oke langsung Disini bahas Skill satunya Memberikan damage Sebesar 400% Pada satu musuh Dan memulihkan HP Semua ali Sebesar 40% Dari damage Yang diberikan Nah ini berlaku Buat rank 3 ya Kalau misalnya Rank 2 atau 1 Itu gue gak tau Berapa persen Dari damage Atau HP Yang dipulihkan Oke disini Langsung contohnya Dari rank 3 ya Ini udah OP banget Skill lah Jadi ngebantu banget Udah gitu Skillnya Single target Ini bagus banget Dipunya untuk Lawan Rusa Jangan lupa Ini juga Elemennya Green ya Atau hijau HP lah HP Ini bisa Apa Lifesteal Skill lah Tanpa Tanpa ada Buff Jadi enak Ini udah kasih damage Plus lifesteal lagi Oke ini Untuk Skill 2 nya disini Menghapus buff Dan stance Pada satu musuh Dan memberikan damage Sebesar 400% Oke untuk damage Sama kayak Skill 1 nya Sebesar 400% Dan ini berlaku Rank 3 Dan gue lebih suka Disini menghapus Buff dan stance Gue yakin untuk Rank 1 Rank 2 nya Gak ada stance Cuman hapus buff Doang Dan stance Itu untuk Skill 3 Nah ini Kartunya bagus Untuk di Pase terakhir Kan di Pase 4 itu Si Rusa Udah pasti Stance Apalagi Banyak buff nya Juga Itu bisa Dihapus Pakai skill Ini Jadi bener-bener Ini Karakter Buat Rusa OP banget Jadi Kalau untuk Di medan lain Ya Gak tau juga Oke langsung Disini Untuk Ultimate nya Meningkatkan Damage Yang diberikan Semua alis Sebesar 7% Selama 2 turn Dan Memberikan Damage Sebesar 630% Pada 1 Musuh Oke Lagi-lagi Ultimate nya Kayak Uniknya Meningkatkan Damage Yang diberikan Semua alis Sebesar 7% Jadi Alis ini Dapat Tambahan Damage Yang meningkatkan Damage Sebesar 7% Selama 2 turn Mantap Ini Terus Memberikan Damage Sebesar 630% Pada 1 Musuh Dan Ini 1 6 630% Ini 1 6 Kalau 6 6 Kayaknya Seribu lah Kayak Eskanor Eskajol Oke Jadi Itu saja Untuk Pembahasan Event Ragnarok Dan Skill Jormungan 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 Kalian Tertarik Silahkan Gaca Tapi Menurut Gue Hero Wajib Kalau Kita Main Rusa Ini Wajib Gaca Soalnya Hero Ini Udah Bener Bener Disetting Buat Rusa Jadi Auto Win Ibarat Megelda Kalau Di Burung Itu Rajanya Dan Kalau Di Rusa Rajanya Itu Jormungan Udah Pasti Oke Sebelum Gue Tutup Jangan Lupa Kalian Bisa Support Gue Dengan Cara Subscribe Channel Ini Nyalakan Lonten Agar Kalian Tidak Ketinggalan Update Oke Sampai Jumpa Di Next Game Berikut Salam Grand Cross